Itu sekali lagi bukan keramik, nyamakan informasi boleh, tapi jangan menyebarkan yang hoax lah. Orang jatuh lagi nih guys. Pak Wali terkait jalan sedih man, ini Pak Wali banyak pendara yang jatuh, Pak Wali ini gimana Pak Wali? Iya, tadi saya sudah tanya, saya cek langsung tadi malam, memang kondisinya licin, kita akuin. Tapi kita tanya ke dinas, SDI BNBK memang itu belum selesai, tidak dikerjakan. Namun kemarin ada miskomunikasi antara kores, disub, dan SDI BNBK, itu dibuka jalurnya yang harusnya belum dibuka. Uji coba yang dimintakan kemarin, uji coba bukan untuk dilalui oleh masyarakat, uji coba dilakukan internal, tapi setelah uji coba internal, tidak dilakukan penutupan kembali. Itu pertama, memang fungsi salah satunya, itu adalah area perlambatan, yang kita buat di persimpangan, selain traffic light. Dan saya minta juga kalau mau menyampaikan kejadian silahkan. Terima kasih, tapi jangan hoax ataupun fitnah. Itu sekali lagi bukan keramik, ini beton seperti biasa kita bangun, digit beton, cuma dicetak saja. Kelihatannya dicetaknya bentuk-bentuk keramik, dibuat bentuk seperti lantai. Saya rasa di sosial media, baik Pempo ataupun dinas yang terkait, sudah diinformasikan, pemasangan itu tentu bukan keramik, jadi kalau dikatakan keramik itu hoax. Menyampaikan informasi boleh, tapi jangan menyebarkan yang hoax lah.